Hasil babak 32 besar, China Open 2024, hari Rabu, 18 September. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Korea, Choi Solgyu, Heo Kwang Hee, dengan skor 21.11 dan 21.14 dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Fajar Rian akan melawan pemenang antara Supak Jomkoh, Kiti Nupong Kedren, atau Andrea Sondergars, Jasper Toff. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil melaju ke babak 16 besar setelah lawannya, Lee Chun-hei Reginald, Eng Tesiao, memutuskan untuk retai red saat kedudukan skor 21.7 dan 11.3. Selanjutnya di babak 16 besar, Dejan Gloria akan melawan pemenang antara Satis Kumar Karunakaran, Adia Faryat, atau Chen Tangjie, Toh Ewey. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, harus kalah dari pemain India, Malfika Bansot, dengan skor 24.26 dan 19.21 dalam durasi 46 menit. Di pertandingan lainnya, Akane Yamaguchi berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Pai Yupo, dengan skor 21.16 dan 21.6 dalam durasi 30 menit. Di babak 32 besar ganda putri, Sieh Peishan, Hung Enzu, berhasil mengalahkan ganda putri India, Trisa Jolie, Gaya Trigo Pichan Pulela, dengan skor 16.21, 21.15 dan 21.17 dalam durasi 59 menit. Dan Hu Pangron, Cheng Suyin, berhasil menang atas pasangan Chinese Taipei, Yang Poh Suan, Huling Fang, dengan skor 21.17 dan 21.16 dalam durasi 28 menit. Di pertandingan babak 32 besar hari pertama, Antoni Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Ciko Aura Dwiwardoyo, dengan skor 21.18 dan 21.17. Dan Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil menang atas ganda putra Cainis Taipei, Ciu Siang Cieh, Wang Cilin, dengan skor 21.13 dan 21.13. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie, akan melawan pemain Denmark, Rasmus Gemke. Pertandingan Jonathan Christie, merupakan partai ke-9 di lapangan 1, dan dimulai sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 4-1, untuk keunggulan Jonathan Christie. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan Christie, berhasil menang, dengan skor 21.12 dan 21.19. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan Ahsan-Hendra, merupakan partai ke-10 di lapangan 1, dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 7-3, untuk keunggulan Ahsan-Hendra. Di pertemuan terakhir mereka, Ahsan Hendra, harus kalah, dengan skor 19.21 dan 12.21. Di babak 32 besar ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Cainis Taipei, Fang Cihli, Fang Jenli. Pertandingan Sabar Reza, merupakan partai ke-11, dimulai sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan, menyesuaikan. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura. Pertandingan Leo Bagas, merupakan partai ke-11, dimulai sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan, menyesuaikan. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Leo Bagas. Di pertemuan terakhir mereka, Leo Bagas berhasil menang, dengan skor 21-15 dan 21-12.